Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi obos-obosku di channel kesayangan para pecinta film jadul Selalu berpastrah diri kepada yang maha kuasa serta berusaha semaksimal mungkin Mungkin menjadi solusi yang tepat untuk memacahkan suatu masalah yang kita hadapi Tapi lain halnya di dalam tidur kita kali ini yang mana saimbara lah yang jadi solusinya Film besotan M. Saripuddin A ini masih layak untuk kita menontonnya Di samping banyak sekali pergelutan yang disuguhkan di dalamnya Banyak pula hikmah-hikmah yang bisa kita ambil Kisah tentang seorang wanita indah cantik mempesona Bahenol Nerkom Yang mempunyai kesaktian sangat tinggi Sehingga banyak dari kalangan pendekar ataupun bangsawan ingin memilikinya Maka acara saimbara pun digelar siapa saja yang bisa mengalahkan wanita cantik ini Layak menjadi suaminya Nah keseruan apa saja kah yang akan terjadi Dan seberapa kuat sih wanita ini dalam mempertahankan dirinya Oke lah kalau begitu daripada kita kelamaan di lobi Mendingan kita langsung lanjut ke ceritanya Di suatu pagi yang cerah Sin bertempat di sebuah pesisir pantai Dengan ombaknya yang menjelegur Lalu terlihat ada seorang bapak-bapak tua Yang sedang melakukan tapa berata Dia adalah King Gendeng Selapandan Entah apa yang diinginkan yang pastinya tiba-tiba saja Bukalah mata Kau dengar tangis bayi itu Anak yang kau harapkan telah datang Bukalah mata Yah ternyata tapanya ini Dia memohon kepada sang maha kuasa Agar diberikan seorang anak manusia Yang keluar dari setangkai bunga yang jatuh Dan bayi mungil ini pun langsung diberi nama Panuragan Maka dengan begitu Film pun baru dimulai Sekian waktu berjalan Panuragan sudah tumbuh dewasa Dia digembleng bermacam-macam jurus dan ilmu Kanuragan serta ditanamkan budi pekerti yang baik Supaya bertakwa kepada sang maha kuncikta Setelah itu Kipadan pun membawa Panuragan Pergi jauh menemui seorang guru besar Yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati Tidak lain dan tidak bukan Kipadan berniat untuk menitipkan Panuragan disini Menjadi muridnya Singkat cerita Panuragan pun diterima Jadi murid Kanjeng Sunan Gunung Jati Dan semua pelajaran pun Panuragan dapatkan Mulai dari ilmu bela diri Serta ajaran-ajaran agama yang sangat penting Wah makin sakti aja nih cewek Udah sakti cantik baik hati pula Sembari diiringi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Tibalah dimana Panuragan dinyatakan lulus Dalam perguruan ini Maka Kanjeng Sunan Gunung Jati Melepas Panuragan untuk meninggalkan tempatnya ini Sekaligus mencari pelajaran hidup di luar sana Dengan bermodalkan ilmu yang dimiliki Panuragan pun berjalan sangat jauh Kemudian inilah yang terjadi Ya ada orang aneh yang menghadang perjalanannya Tapi dengan sekali gibas Panuragan berhasil membuat lelaki ini tak berdaya Bersama dengan itu Di kampung para anak buah King Gendeng Menjarah barang-barang warga yang tidak mampu Serta tidak segan-segan menghajar rakyat tak berdosa ini Sedangkan Panuragan tidak henti-hentinya Dihadang perjalanannya oleh orang bertopeng Sehingga pergelutan sengit pun terjadi lagi Yang pada akhirnya lagi-lagi Panuragan bisa melumatkan pria bertopeng ini Dengan panah yang menghantam kepalanya Hingga tamat riwayatnya Sesampainya di kampung Panuragan membantu para warga mengusir para anak buah King Gendeng ini Dan si bapak dan si nenek ini sangat berterima kasih atas bantuan Panuragan Tapi tidak lama kemudian datanglah ke gedungnya Yaitu King Gendeng bersama para pengawal Di sini Panuragan meminta agar King Gendeng menghentikan perbuatan Sewanang-wanangnya ini terhadap rakyat kecil Tapi King Gendeng tidak mempermasalahkan soal itu Malah dia sangat tertarik akan kecantikan Panuragan ini Kemudian mengajak Panuragan ikut bersamanya untuk dinikahi Soal kawin gampang menurut Panuragan ini Tapi sebelum itu kalahkan dulu aku katanya Kemudian inilah yang terjadi Yah mulutmu aja gede Baru disikat segitu aja udah kabur di Gendeng ini Berita tentang kecantikan Panuragan pun langsung tersebar kemana-mana Maka banyak sekali dari kalangan pendekar maupun bangsawan Berkumpul di halaman rumah Kipandan Untuk mendapatkan Panuragan Termasuk salah satu pemuda tampan ini Yang langsung mendatangi rumah Kipandan Untuk melamar Panuragan Jelas aja dong Kipandan pun tidak bisa memutuskan masalah ini Karena Panuragan katanya belum bisa menentukan Siapa calon dari suaminya ini Kemudian muncullah Ki Gendeng yang juga ingin mendapatkan Panuragan Lalu menyuruh Indra Sukma pergi dari rumah Kipandan Dan tidak lama kemudian datang lagi utusan Ki Gendeng Klered Yang juga ingin melamar Panuragan Tapi lagi-lagi si Gendeng ini petang-tang petenteng Mencegah mereka semua yang ingin melamar Panuragan Waduh kepedean pisang jilmah-jilmah yuh Kalau mau melamar Harus berurusan dengan Gedeng Trumbodul Itu adalah tempat para Gedeng Yang akan melamar Mereka datang dengan tujuan dan keinginan yang sama Melamar sekaligus memboyongi mas Panuragan Lain halnya dengan Panuragan Ternyata dia sebenarnya belum mau menikah Dan masih banyak yang ingin dia kerjakan dalam kesendiriannya ini Maka hal ini jadi pilihan tersulit bagi Panuragan serta ayahnya Karena kalau tidak cepat-cepat mengambil keputusan Semua pelamar di luar akan mengobrak-ngabrik rumahnya ini Lalu terdengar bisikan gaib dari Kang Jeng Sunan Burunjati Yang menyarankan Panuragan untuk mengetes kemampuannya Yang sudah dia pelajari dengan memilih salah satu dari mereka semua Yah dengan acara saembar Siapa saja yang mampu mengalahkan Panuragan Dialah yang berhak menjadi suaminya Terima kasih telah menonton!